Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi huntingnya Masih di area Monas Infonya hari ini ada 300 lebih bus Yang akan memadati di area Monas ya Ini aku udah ganti ke kamera Handycam Kita lanjut lagi huntingnya Enak nih kalau pakai kamera kita bisa ngezoom-zoom jauh ya Cuman untuk sampai detik ini Belum terpantau unit yang cakep-cakepnya nih teman-teman Masih kebanyakan bis-bis bumel, ada bis-bis medium, kebanyakan Ini dari Tegal nih, pakai Deddy Jaya Ini mulai berdatangan lagi ya Cuman kelihatannya untuk bis-bis yang parkir di Monas ini Kebanyakan bis-bis Cirebonan teman-teman Ini ada Termuda Ini baru datang lagi guys Baru masuk area parkir Monas Ini ada Fajar Transport, cakep juga ya Pakai SR3 Panorama teman-teman Lalu ini ada PO apa nih Wih ada Restu lagi nih, ada Restu nih Gokil Wih rombongan Restu datang lagi Tamu jauh nih Baikkan bis-bis bumelnya disini Kirain bakalan mewah-mewah ini tuh Adi Prima sih yang lagi laku keras banget Wih ada unit Score King Wih mantep nih unit-unit lawas nih teman-teman Jet Boost HD dan Scorpion King Cuman maap banget Kalau ada orang-orang yang lewat ya Wih disalib oleh Scorpion King teman-teman Gak jadi di overtake Ayo overtake Ini ada One Boost Bis-bis Cirebonan sih yang mendominasi hari ini Luragung, Putra Luragung Putri Luragung, sahabat Tuh banyak banget yang disewa Sama ini nih Red White Red White juga rame juga hari ini yang nyewa Ada setia negara nih Wih Prima Jasa Lah ini malah pada parkirnya disini sih Adi Prima banyak banget Ada Bluestar Mulai banyak yang dateng lagi nih teman-teman Ada SM Prima Nah ini ketemu unit yang lumayan baru ya Ini ada dua unit POA Rimby yang berbodi Skylender R22 Mengisi rute Merak-Bandung ya Ini ada dua unit Cakep Keren banget ya Akhirnya ketemu sama unit ini Tuh ada gambar Wayangnya Waduh warga baru Serem banget Gokil loh warga baru Keren banget Ini kok parkirnya malah dipinjir sini malah sekarang Nah rindu Nah situasi pagi ini ya Udah mulai ramai Bis-bisnya Banyak nih yang berdatangan Ini sih keliatannya 300 unit lebih sih harus ya Ini sampe bingung nih Kita dipinjir Jadi tempat parkir Di sebelah sana jadi tempat parkir juga Weh Stardust Weh keren-keren banget nih Stardust Oke teman-teman Ini keliatannya pintu gerbang monas sudah ditutup ya Nah sekarang kita coba keliling ke dalam Entah kayaknya ini dibatesin deh untuk parkirannya Infonya tuh tadi cuma boleh parkir 300 unit bus aja ya Di Kawasan monas teman-teman Nanti kita spill aja armadanya ya Kira-kira ada unit apa aja Tadi kita Hunting di sebelah sana Ini dari Cuma dua baris Cuma dua baris ini aja Dan sekarang Serame ini teman-teman Kayaknya sih ini udah Terisi 300 unit lebih sih Kita coba keliling monas kali ya Hitung-hitung olahraga nih Pagi ini Nah ini salah satu unit menarik menurutku ya Ini ada POA Rimbi Tadi masuk dua unit Yang biasa mengisi rute Merak Bandung Skylender R22 Ini termasuk unit Cakep nih teman-teman Unit kekinian ya Nah sekarang kita coba Puterin ke dalam ya Kira-kira ada unit apa lagi Nah ini unit selanjutnya ya Ada Adi Prima berbodi SR3 HD Prime Nah ini juga termasuk salah satu unit Yang spesial juga hari ini ya Cakep Cakep banget Adi Prima hari ini lagi keluar banyak banget teman-teman Asli Ini aja barisan Adi Prima semua nih Oke teman-teman Ini sekarang kita coba berkeliling ya Ini dia bis-bisnya yang terparkir Pagi ini di kawasan monas Bisa dilihat nih teman-teman Ini suasananya Persis kayak Suasana mudi gratis ya Insya Allah Lebaran tahun ini Aku bakalan ngeliput lagi di monas Semoga aja ada Mudik gratis lagi ya di monas ya Wah pasti bakalan banyak banget tuh unit ya Unit-unit keren Yang diperuntukkan untuk Bis mudik gratis teman-teman Nah jadi untuk hari ini lagi diramaikan dengan Bus peserta kampanye ya Kampanye Calon presiden Nomor urut 2 Ini dia bis-bisnya teman-teman Banyak banget Ini kita coba Muter Walaupun capek juga sebenarnya Jadi Adi Prima Ada yang bumel kayak gini Yang bodi Apa namanya ya Nukleus Ini bodi lama teman-teman Dan ini yang AC-nya nih Adi Prima Cakep Kalian bisa tulis di kolom komentar Bis favorit kalian Siapa tau Masuk di video ya Bisa Langsung aja tulis di kolom komentar Mana bis favorit kalian teman-teman Wah Capek juga ya Ini kita udah mau sampai di ujung Mungkin abis ini Aku mau lanjut ngeliput di tempat yang lain ya Kita coba Liput di Kawasan Jis kali ya Masih rame Masih sampai sana teman-teman Wah Ini dicapai banget Asli Ini bisa dibilang hampir Setengah lingkarannya sih Setengah lingkaran Monas teman-teman Tuh Rame ya Kita tadi jalan dari sana tuh Nah jadi Pengunjung Monas hari ini juga Rame ya teman-teman Tuh Ini Monas ya Nah Ini keren banget Monas ya Terus kita balik lagi Oke mungkin sekian dulu Untuk hunting hari ini Di kawasan Monas ya Mungkin aku mau nyari Tempat Atau spot hunting lagi Entah dimana nanti Aku coba cari ya Nah ini parkiran Di dekat Lapangan Banting ya Karena tadi di Di sekitaran Monas itu Penuh parkirannya Dan kayaknya udah Melebihi kapasitas teman-teman Jadi sebagian pada Parkir disini nih Ini ada Suburjaya Ada Putra Utama Dan banyak lagi Bis-bis lainnya tuh Sampai ujung sana juga ada Rame ya Nah ini spesial juga Ada P.O. Nusantara nih teman-teman Cakep Warnanya pink Di belakangnya juga ada Entah P.O.A.P. yang belakangnya Ini sementara Krukurnya lagi pada istirahat Disini Mohon maaf kalau agak Kurang safety ya Dan kebetulan ini Di depan kita ada Bekasnya M.T.I. teman-teman M.T.I. 008 Entah nih unitnya mau Parkir dimana ya Coba aja kita ikutin dulu Berubah total ya Tampilan M.T.I. Oh dia mau belok Parkir disini dia kayaknya Oke Ini kita parkir disini ternyata Kita coba cari parkir kali ya Nah ini dia teman-teman Yang dari tadi kita cari-cari Eh malah ketemu di jalan ya Codoh nih kita nih sama unit ini Padahal tadi di GBK Di Monas kita udah nungguin Dan Nyari unit ini Ternyata tadi papasan di jalan Dan parkir di daerah Mana ini ya Aku kurang paham sih nama daerahnya Pokoknya Ke arah Tanah Abang teman-teman Gak jauh dari pasar Tanah Abang ya Ini Parkir sama bis-bis Rombongan lain ya Yang pada gak dapet parkir Wah gokil sih Nah buat teman-teman yang belum tau Jadi Unit di depan aku ini Ini salah satu unit Mahendra transport ya RMH008 Yang sekarang sudah Bisa dilihat sendiri Ini udah berubah banget tampilannya Tuh Keren ya Asli sih Untuk bagian selendangnya Ini udah dicet warna merah Dan di bagian bodinya Udah di cutting sticker Menjadi Gibran Center Jawa Timur Infonya unit ini Bawa rombongan dari Bojonegoro Apakah masalah ya Nanti kita coba tanya-tanya Wah mantep Kita coba spill Tampilan depannya dulu kali ya Ini sementara rame banget Harus lalu lintas disini Wah bener deh Ini spesial banget Bisa ketemu unit ini teman-teman Joss Mantap Nah ini dia teman-teman unitnya Wah keren sih Akhirnya ketemu juga Ya Allah Berarti ini bener-bener Rezeki banget Yang bisa ketemu unit ini Padahal tadi di GBK Di Monas Lalu sepanjang jalan itu Itu pengen ketemu Sama unit ini Eh kok ya Pas banget Langsung papasan Sama unit ini teman-teman Nah mantep Nah terakhir itu unit ini Masuk di Etos body repair ya Kemarin Dia warna ini nih Spion Lalu bagian topi Selendang Diberi warna merah Mas Izin lihat dalem ya Terima kasih Tapi notor Gak apa-apa Wah ketemu juga Sama unitnya Nah ini siapa yang kangen Dengan unit ini Ini teman-teman Tadi parkir dimana berarti Pak Depannya PR Diusir lagi Polisi Tuh Berarti diusir Terus Parkir Parkir enak Diusir lagi Polisi Pantes Dari Ternyaman Sini Iya udah paling enak Wah Ini dia nih Pantes tadi Udah ke GBK Lalu gak lewat-lewat Yang lewat malah Bekas MTI 007 Apa tadi tuh Tapi udah jadi PO apa tadi Nah Akhirnya ketemu Wah bener-bener Joss banget Ini untuk tampilan Dalamnya teman-teman Masih sama Lalu di bagian joknya Udah Polos Seperti ini Dalamnya Mantep ya Apa ini utupnya Rian Wicaksono pak Biasa dimana Aku Polis Celeduk